Intro Kehadiran orang-orang tercinta di detik-detik pertambahan usia lebih membahagiakan daripada pesta mewah sekalipun juga. Inilah yang dirasakan Anang Hermansyah, tepat di usianya yang ke-47 tahun, 18 Maret 2016 hari ini. Dini hari tadi, di detik-detik pertambahan usianya, anggota Dewan di Komisi 10 ini mendapat kejutan dari seluruh keluarga. Bahkan Arshi yang masih kecil pun turut memberikan kejutan. Suasana hening di tengah malam berganti semarak suka cita saat Ashanti membawakan rangkaian bunga khusus bertuliskan I love you untuk sang suami tercinta. Dan kebahagiaan Anang Kian bertambah saat bayi Arshi juga sengaja dibangunkan untuk ikut bersuka cita merayakan ulang tahun sang ayah Anda. Maka inilah balutan bahagia dalam hangatnya kebersamaan Anang bersama keluarga di hari ulang tahunnya yang ke-47. hari ulang tahun yang ke-47. hari ulang tahun yang ke-47. hari ulang tahun yang ke- Parkinson. 're my prayers. Siti, duruan ya. ya g Sebab, gratis hariku semoga happy birthday cepungan dari aku ini berat banget ini boleh tiup dulu ya satu, arsi-arsi sini ya ya lima lima satu satu dua tiga lagi yeay lagi 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 yeay lagi aduhnya bagus bunganya dicium dulu jadi kenapa gak senang hahaha happy birthday ya ya happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday boleh dipotong gue buka kakak buka kakak ya ampun datang juga ya ampun dua, dua, dua yeay yeay pipi ini berat banget sumpah kakaknya dari kakak baju dulu wah mau ya kakak ya aku mau kakak 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 pasti acara aja pasti besok keluarga doang gak bikin acara kita makan malam keluarga aja sama temen-temen yang deket banget aja gak yang terlalu banyak kayak kemarin karena kan aku juga lagi gini gak bisa prepare acara ini aja apa ini ini nyapin kado dia mah yang lain gak penting yang penting kado kehadiran orang-orang terdekat memang selalu jauh lebih penting dari sebuah kado mewah sekalipun juga tapi yang namanya pertambahan usia tak lengkap rasanya jika tak ada kado spesial dari keluarga tercinta inilah yang kemudian membuat Aurel dan Azriel menyiapkan kado istimewa berupa dompet dengan warna kesukaan anang sebagai hadiah dan bentuk perhatian mereka apa ini dari shop coba buka dong mas ya kita 4 2 ya kita 4 2 ya jangan 4 2 jangan 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 mas kita mau buka kado sih ya oh kemarin kita kemarin kita kemarin bener-bener berdua nyari nyari kado berdua nyari soalnya kan bingung mas kado apa ya ke pipi jadi kita kita dapet yaudah deh terus sesuatu belinya warna ijo juga iya beliin dompet kenapa sih beliin dompet karena biar pipi ganti dong enggak sih karena lucu waranya ijo tapi kan suka banget warna ijo jadi kita beliinnya warna ijo ya terus kita juga dari kesempatan kita berdua jadi kita berkini beliin apa gak usah deh kita kayak beliin apa ya terus kita lihat pertama kita udah ke beberapa toko yang srek eh ini lucu dompetnya kita beli yaudah patungan atau patungan 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 kado dari kita berdua apa sama anak-anak ngasih kado juga dompet bapaknya maksudnya biar sering-sering isiin anaknya kita anak-anak ngasih kado dompet dari mereka berdua bener-bener dari mereka berdua terus aku ngasih kado juga yang memang bisa pake ngasih kado yang bisa berinvestasi jadi kalo lagi susah-susah bisa dijual di usia yang tengah melaju menuju kepala lima anang benar-benar merasa dilengkapi sebagai kepala keluarga memiliki istri dan tiga orang anak anang kini juga tengah bersiap menyambut kehadiran calon anak keempatnya yang kini sudah dua bulan lebih dikandung asyanti lantas adakah harapan spesial yang diuntai anang di ulang tahunnya yang ke-47 hari ini selalu istimewa yang dikasih ya cuman aku aja yang tau iya 47 tahun ya di doa aku selalu aku ingin sehat aja karena kalo udah gak sehat gak bisa ngapain juga ya yang utama sehat mungkin ada ratanya baby ya ini juga hadiah juga sebenernya hadiah orang tahunnya ini ya ini hadiahnya dari Allah SWT ini hadiahnya ini iya kando dari bunda tuh sebenernya banyak banget loh baby terus ah harusnya pipi sudah sangat amat senang semoga dia makin apa sehat sehat kalo kita berdua orang2 orang yang sangat-sangat selalu bersyukuri hidup artinya apa yang kita dapatkan sampai hari ini maksudnya walaupun mungkin ya gak gimana-gimana banget tapi bagi kita berdua udah dikasih tempat berdeduh tempat untuk maksudnya berkumpul sama keluarga ya ini sehat ini harus sehat baby baby ini harus sehat happy birthday buat pipi yang ke 47 semoga 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 panjang umur selalu sukses apa sukses terus apa ya pokoknya harus selalu apa ya jangan apa ya pokoknya jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh sampai nanti-nanti kebahagiaan berbeda kebahagiaan berbeda juga mewarnai kebangkitan asmara ayu ting-ting disebut-sebut dekat dengan seorang PNS seperti apa ketika umi kalsum dan abu rojak membongkar sosok PNS yang dijodohkan dengan putri mereka itu benarkah sosok PNS tersebut adalah pria yang pernah berfoto bersama Jessica Iskandar inilah geliat cinta ayu ting-ting yang disebut-sebut tengah dekat dengan seorang PNS imigrasi lalu seperti apa pengakuan dari umi kalsum dan abu rojak yang akhirnya membongkar sosok PNS yang belakangan ini ramai dibicarakan benarkah sosok PNS yang dijodohkan dengan putrinya itu adalah pria yang pernah berfoto dengan Jessica Iskandar selamat menikmati